Kisah Rasul pasal 2 Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka tersayat Lalu mereka bertanya kepada Petrus Dan Rasul-Rasul yang lain Apa yang harus kami perbuat Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah Kamu masing-masing dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia Sebab bagi kamu lah janji itu Bagi anak-anakmu dan bagi semua orang Yang masih jauh sebanyak Yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita Dengan banyak perkataan lain lagi Ia bersaksi dan mendesak mereka Katanya berilah dirimu diselamatkan Dari generasi yang jahat ini Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul Dalam persekutuan Dalam memecahkan roti Dan berdoa Semua orang yang percaya tetap bersatu Dan semua milik mereka adalah milik bersama Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul Tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing secara bergiliran Dan makan bersama-sama dengan Mereka berkerjakan di dalam Yesus Waktu menembus kami Engkau telah mengadopsi kami sebagai anak-anakmu Padahal kami ini musuh-musuhmu Padahal kami menghendaki engkau mati saja Tapi Tuhan engkau tidak membalasnya Engkau tidak menghendaki kami mati saja Engkau tidak menghendaki kesengsaraan kami Sebagai pembalasan Engkau telah mengubah nasib kami Engkau Tuhan membeli kami Karena engkau begitu mengasihi dunia ini Engkau memberikan yang paling engkau kasihi Menjadi ganti kami Sebagai permulaan dari langit dan bumi yang baru Kami bersyukur kepadamu Tuhan Karena kemurahanmu cinta kasihmu yang berlimpah-limpah Yang melampaui murkamu Yang melampaui segala hakmu Untuk menuntut balas Karena engkau tidak memperhitungkan Segala kesalahan kami Dan menimpakannya dengan setimpal Kami bersyukur karena kami hidup di hadapan Allah Ya begitu kudus Tapi juga begitu murah hati Kami sekarang menantikan engkau berkata-kata kepada kami Kiranya engkau memberi kami makan Dari perkataan firmanmu Dan juga melalui penerangan dari roh kudusmu Supaya kami ini boleh lebih bersyukur kepadamu Atas kehadiran kami di bawah matahari Supaya kami boleh lebih takjub lagi Kepada pekerjaanmu Pekerjaanmu yang mengadakan Memelihara Memerintah Atas semesta alam ini Dan terlebih Pekerjaanmu yang menebus kami Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ya pada minggu kemarin kan kita udah Mendengar pembahasan dari Pasal yang kedua Ayat yang ke 36 ya Sebetulnya dari ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke 40 ya Kita terakhir itu Melihat bagaimana mereka tersayat hatinya Orang-orang Israel Yang berasal dari berbagai penjuru dunia Israel diaspora ini ya Yahudi diaspora Mereka itu tiap-tiap tahun Beberapa kali datang ke Yerusalem Mereka datang untuk merayakan hari-hari raya Yahudi Ngapain? Karena mereka berharap akan pemulihan dunia ini Mereka berharap akan tikun olam ya Penyembuhan dunia ini Mereka mengatakan bahwa dunia sebagaimana adanya sekarang ini tidak baik-baik saja Ada yang salah ini dengan sangat serius Ada yang busuk dengan sangat serius Ada yang sakit dengan alam semesta ini Bahkan mereka mendapati mungkin bahwa mereka pun sebetulnya adalah bangkai yang sudah mati Dalam beberapa hal Seperti dikatakan seorang penyair romantik Banyak orang yang sudah mati selagi hidup Banyak orang itu Hanya jantungnya berdetak Syarafnya berdenyut Ototnya berkontraksi dan berelaksasi Tapi mereka tidak punya tujuan hidup Mereka itu hidup hanya berdasarkan skrip drama dari dunia ini Obrolan mereka isinya hanya kutipan saja dari pikiran orang lain Perjuangan mereka hanya mengikut saja sebagai kerumunan dari narasi orang lain Dan mereka itu sebetulnya sudah menjadi bangkai Sebelum mereka jantungnya berhenti berdenyut Mereka sudah lama mati Sebelum mereka itu dikuburkan Dan orang-orang ini punya pengharapan Umat Tuhan punya pengharapan Mereka punya pengharapan bahwa satu hari kelak Tuhan akan mengirimkan Mesias Sebagai permulaan dari zaman yang baru Permulaan dari penembusan hidup ini Tidak harus seperti ini Hidup ini tidak harus sakit Tidak harus memuakkan Tidak harus hidup ini berbau bangkai Tidak harus Hidup ini bisa juga loh Untuk gembira secara tulus Hidup ini bisa juga loh Dipenuhi ucapan syukur tanpa palsu Hidup ini bisa juga Menjadi indah Menjadi baik Menjadi benar Tapi kapan? Kapan? Mereka percaya bahwa ketika Mesias datang Permulaannya sudah akan mulai Masalahnya Mesias yang tidak datang-datang Dan bahkan yang katanya paling dekat sama Tuhan Yang terbaik dari segala umat manusia menurut versi Israel Yaitu umat Israel sendiri Mereka lebih busuk Daripada umat yang lain Maka mereka terus menantikan itu Mereka menantikan dengan mengulang-ulang terus liturgi dari agama mereka Liturgi dari perjanjian lama Mereka ulang-ulang terus dalam kalender hidup mereka di Jerusalem setiap tahun Termasuk pada Pentakosta yang itu Mereka merayakan Pentakosta Apa yang dirayakan dalam Pentakosta Ada banyak versi Karena umat Yahudi sudah beribu-ribu tahun umurnya Salah satu versi Yang paling mendasar adalah pembaruan perjanjian Pembaruan perjanjian dengan Nuh Pembaruan perjanjian dengan Musa Beberapa versi rabbinik post-exilik Setelah pembuangan mengatakan Itu adalah merayakan pemberian hukum Abad kedua kira-kira itu ya Menjadi populer sekali tafsiran seperti itu Ya kurang lebih lah seperti itu Mereka merayakan di dalam Pentakosta itu Pembaruan perjanjian Yang berpusat Di dalam janji kepada Nuh Dan janji kepada Musa Dan waktu-waktu Pentakosta Mereka itu akan Mengalami apa? Mengalami ekspektasi Bahwa Pengharapan mereka itu Akan diperbarui Janji Allah kepada mereka Akan diperbarui Lewat apa? Lewat ini Bagian dari diri Allah Yang memperbarui Yang meregenerasi Yang memberi kehidupan Yang memberi arahan baru Yang segar Apa itu? Roh Allah Roh Allah Jadi mereka menantikan Pekerjaan roh Allah Sebetulnya Di hari Pentakosta itu Pekerjaan roh Allah Yang energize Alam semesta ini Pekerjaan roh Allah Yang menerobos Batas-batas yang lama Yang mereka nantikan Dan hari itu Petrus Meyakinkan mereka Dengan Sebuah kotbah Yang menyitir Kitab Yoel Juga menyitir Sebuah masmur Yang mengatasamakan Daud Dan dari kitab Yoel itu Petrus mengatakan Ada sebuah janji bahwa Orang-orang yang paling kecil Yang paling marginal Yaitu anak-anak Anak-anak perempuan Dan laki-laki Budak-budak Dan orang-orang tua Yang sudah terpinggir itu ya Dari panggung Tindakan dalam sejarah Orang-orang yang sudah Pensiun Mereka itu akan Dipenuhi roh Allah Kita tahu Yang dipenuhi roh Allah Pada masa Perjanjian lama Itu harusnya Raja-raja Imam-imam Nabi-nabi Tapi ini semua orang Semua orang Dipenuhi roh Allah Sampai yang paling kecil Sampai anak-anak Seperti yang Yesus katakan Kerajaan Allah itu datang Siapa yang paling besar Bukan rasul yang paling pinter Rasul yang paling Berpengaruh Atau paling disegani Atau apapun Tapi Anak-anak ini Yang menyambut Datangnya kerajaan Di dalam Yesus Dengan hati yang terbuka Mereka lah Itu yang Ada Diperhitungkan Dalam kerajaan Allah Mereka lah yang terbesar Itu mereka yang paling Tidak diperhitungkan Yang paling kecil Dan kemudian Mereka sudah menjadi yakin Akan hal itu Respon mereka adalah Hatinya tersayat Hatinya remuk Hatinya sakit Tertusuk Kenapa ya Tersayat hatinya Sebab mereka salah Respon dari Mendengar firman Tuhan Mendengar kebenaran Mendengar soal Penggenapan janji Mesianik Yang tepat pada zaman itu Adalah Tersayat Sebab apa? Sebab mereka sudah Membunuh Tuhan Kalau Petrus benar Kami salah Dan kami salah Dengan fatal Sebab Mesias bukan belum datang Mesias udah datang Dan kami sudah Membunuh dia Mesias yang dari Allah Sudah datang Tapi kami sudah Mencecerkan darahnya Dan darahnya Masih dari tangan kami Tuhan sudah datang Dan kami sudah Membunuh dia Dan darahnya Menempel di tangan kami Seperti Sarah Tustra Mereka berkata-kata Dan Mereka bertanya Kepada Petrus Jadi apa yang kami Harus Perbuat Dan Petrus Menjawab mereka Bertobatlah Berbaliklah Dari jalan hidupmu Yang lama Mereka punya jalan hidup Mereka bukan punya agama Secara Pengertian Aufklärung Pengertian abad Pencerahan Pengertian modern Agama itu apa ya Agama itu Setelah titik dua Di dalam KTP Yang Membuat Penguasa itu Bisa tahu Saya itu sejenis manusia apa Dan bagaimana Cara menguasai saya Itulah agama Agama titik dua A, B, C, D, E, F, G Apapun Cara menggolongi Menggolongkan umat manusia Berdasarkan kegiatannya Pada hari raya agamanya Yaitu agama Sepotong hidupnya Tapi orang-orang kuno itu Tidak punya agama Kita bisa katakan Mereka punya jalan hidup Jalan hidup Para pengikut Zeus Jalan hidup Para pengikut Odin Jalan hidup Para pengikut Thor Aprodit Dan seterusnya Mereka itu punya jalan hidup Dan ini Jalan hidup Para pengikut Kristus Yesus Yang tersalib Jalan hidup Jalan hidup yang kepadanya Friedrich Nietzsche Merasa muak Karena ini jalan hidup Yang merupakan Lanjutan Kontinuasi Dari jalan hidup Orang-orang Yahudi Jalan hidup Para budak Mereka itu punya Mereka itu punya Heart mentality Moralitas budak Moralitas pengikut Dan Nietzsche Mengatakan ini Dekadensi Kemerosotan Dari Kegagahan Cara hidup yang lama Dimana Mereka yang perkasa Mereka yang tega Mereka yang Unggul Mereka itu bisa berkuasa Sebagai Tuhan Atas Orang-orang banyak Sebagai hamba-hamba Dengan Tanpa merasa bersalah Tapi Pada satu ketika Kawanan budak ini Menang Dimulai dari Orang-orang Yahudi Lalu dipuncakan Sama orang-orang Kristen Kawanan budak Dengan moral Budak mereka ini Menang Mereka yang mengatakan Berbahagialah Yang paling kecil Yang terdahulu Akan menjadi Ntar kemudian Yang paling kecil Akan menjadi paling besar Yang paling besar Akan menjadi paling kecil Hal-hal memuakkan Semacam itu Kata Nietzsche Sesuatu yang Menandai bahwa Ya Kita itu manusia Sebetulnya tidak Begitu tertarik Sama agama sih Karena agama itu Sangat terbatas Kita tertarik sama Jalan hidup Dan orang Kristen itu Punya jalan hidup Orang-orang Romawi Punya jalan hidup Jalan hidup yang saling Berbenturan Orang-orang Yahudi Juga punya jalan hidupnya Orang-orang Yahudi Yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias Maksud saya Juga punya jalan hidupnya Dan jalan hidup Dengan jalan hidup Tidak bisa berdampingan Jalan hidup Dengan jalan hidup Saling berbenturan Di sana Sebab mereka hidup Di bawah matahari yang sama Di atas planet yang sama Berbagi resources yang sama Jadi mereka tidak bisa Hidup berdampingan Dengan toleransi Seperti dalam pemikiran John Locke Tidak bisa itu Karena jalan hidup Menuntut totalitas Komitmen Maka Petrus mengatakan Bertobatlah Berbaliklah dari jalan hidupmu Yang lama itu Jalan hidup yang Mengaku-ngaku Dekat sama Tuhan Jalan hidup yang Mengaku sebagai Agen perjanjian Tuhan Tapi penuh kepalsuan Penuh kepalsuan Jalan hidup yang Mendedikasikan tiap-tiap hari Pergi ke bait suci Tapi bait suci nya itu Isinya apa Sebetulnya Berbaliklah Berbaliklah dari sana Walaupun nanti kita lihat Mereka Toh tetap Datang ke bait suci Sebagai perayaan Daripada jalan hidup Mengikut Yesus Jadi kita lihat Kok bisa Kontradiktif ya Tapi bisa Yang pasti Mereka itu Menjalani sejenis Jalan hidup Yang pada akhirnya Mereka melihat Jalan ini Membawa kita Kepada pembunuhan Dari Mesias Yang diutus Allah Hati mereka tersayat Dan mereka bertanya Kepada Petrus Dan Petrus berkata Tinggalkan jalan itu Hendaklah masing-masing dirimu Dibaptis dalam nama Yesus Tentu mereka ini kan Sudah Mengetahui praktik baptis Orang-orang Yahudi Disirem-sirem air juga ya Orang Yahudi Disirem-sirem air Atau dicelup-celup di air Itu ketika mereka Membersihkan diri Dari Kenajisan mereka Untuk mereka bisa Layak Dalam beribadah Mereka najis Karena bodily fluids Kayak menstruasi Mungkin Atau apapun ya Kusta Bernanah Apapun Lalu mereka itu Dibersihkan itu Lewat Air Mereka tahu itu Ada fungsi-fungsi itu Air Bisa membersihkan Supaya mereka layak Mereka menjadi kudus Tetapi Dibaptis Dalam nama Yesus Mesias Nah ini Sesuatu yang baru Mereka dibaptis Kalau dalam nama Yesus Mesias Berarti Mereka Afiliasi yang Tidak bisa lagi Kepada Imam kepala Mereka Afiliasi yang Tidak bisa lagi Kepada Kaisar Mereka harus Memilih Kalau mereka Dibaptis dalam Nama Yesus Sang Mesias Yang mereka Akui sebagai Mesias Maka sama Dengan mengatakan Kerajaan Allah Pemerintahan Allah Sudah datang Dalam Yesus Dan itu Berarti Akhir Dari penyembahan Kepada Kaisar Sebagai dewa Akhir Dari Hegemoni Dominasi Bait suci Sebagai satu-satunya Tempat Dimana Allah Bisa ditemui Satu-satu tempat Dimana Engkau harus datang Untuk diampuni Oleh Tuhan Lewat Agen Perantara Makelar Itu Bait suci Yerusalem Dan Yesus Mengatakan Aku dikubur Dalam Tiga hari Aku akan Membangkitkan Sesuatu yang Berfungsi Seperti ini Seperti Bait suci Yerusalem Itu Dan aku bahkan Bisa mengatakan Bait suci Yerusalem Itu tinggal Cangkang saja Hanya tinggal Nama saja Fungsinya Tidak Sempurna Distortif Nanti kita Akan melihat Bagaimana Cara hidup Jemaat Yang pertama-tama Itu Menghadirkan Apa Yang selama ini Harusnya Dihadirkan Bait suci Tapi Tidak berhasil Mereka tidak Niat bahkan Menghadirkannya Tidak berniat Karena mereka Menyembah Sesuatu yang lain Lalu kemudian Mereka memberi diri Di baptis Dalam nama Yesus Memutus Afiliasi Kesetiaan Dengan berhala Mereka Baik itu berhala Agama Yahudi mereka Yang lama Baik itu berhala Keamanan mereka Dengan Mungkin mereka Mengikat perjanjian Duga dengan Dunia Romawi Diputus itu Dengan mereka Secara publik Mengaku Bahwa mereka Nempel Sama Yesus Dan Yesus Itu Under condemnation Di bawah Kutukan Di bawah Hukuman mati Dari Rezim Romawi Rezim yang berkuasa Pada saat itu Dan di bawah Hukuman mati Dari rezim Baik suci Yang menghukum Mati Yesus Itu adalah Baik suci Dan Romawi Coba bayangkan Kalau orang Dihukum mati Setelah Diadili Dan dinyatakan Bersalah Oleh suatu rezim Lalu kamu mengatakan Saya itu Murid-muridnya Orang itu Yang sudah kamu Hukum mati Minggu lalu Kira-kira itu Yang mereka Lakukan ketika Mereka memberi Didi di baptis Tindakan yang riskan Tindakan yang riskan Menjadikan diri mereka Menjadi outcast langsung Walaupun mereka Tidak Tidak kemudian Tidak pergi ke Baik suci Mereka tetap pergi ke Baik suci Tiap-tiap hari Dikatakan Untuk berdoa Seturut dengan Jadwal doanya Baik suci juga Tapi mereka melakukannya Dengan Dengan Makna yang berbeda Dan orang-orang ini Kemudian Menerima Karunia roh kudus Digerakkan oleh roh Yang sama yang Menggerakkan Yesus Menjadi seolah-olah Romawi dan bayi suci Itu tepok jidat Dan mengatakan Aduh ini mati satu Kok tumbuh seribu ya Saya masih koreksi Bukan tumbuh seribu Tumbuh tiga ribu Tambahan Mati satu Tumbuh tiga ribu Ini seperti Orang Bejek Lalat Keluar Anak lalat Banyak Saya pernah Gak sengaja Melahungannya Memukul dengan tangan Seekor lalat Yang besar sekali Gak Gak dibecek gitu sih Cuman dipukul Di udara gitu Terus lalatnya terlempar Terbanting ke tanah Terus saya mengamati Dengan takjub Keluar hewan-hewan kecil Dari dalam tubuh lalat Yang terpecah itu Hewan-hewan kecil itu Mungkin larva lalat Yang ngumpet Di badan mamanya ya Mungkin ya Masa depan lalat Mati satu Numbuh tiga puluh Kayaknya Disirum alkohol Gak mati lagi Masih gerak-gerak Itulah orang-orang Kristen ya Udah dimatiin Denkotnya Gak tewas itu gerakan Gak mampus itu gerakan Malah infeksinya Menjalar Tiga ratus tahun kemudian Infeksinya Mengubah Romawi Tapi tidak seperti infeksi Bakteri yang Mematikan yang hidup Ini Menghidupkannya mati Ini mungkin seperti Dalam tanda kutip Infeksi dari antibiotik Tubuh yang sakit Diinfeksi Sama bakteri Diinvasi Sama bakteri Kita Infuse Antibiotik Lalu kemudian Muncul kehidupan Karena kematian Menyingkir Karena agen-agen parasitik Yang merampok Tubuh dari kehidupan Menyingkir Tubuh umat manusia Dirasuki Oleh agen-agen kematian Yaitu Dalam hal ini Romawi Dan Bait suci Yang menghaijek Nama kerajaan Allah Dan Yesus disunatkan Dan Didedikasikan Di Bait suci Dan dididik di bawah Imam-imam Dan alitaurat Dan orang farisi Yesus Yang duduk Disana Mendengarkan Bukan mengajar ya Yesus umur 12 Mendengarkan Jadi dalam sistem itu sendiri Tuhan menghadirkan Yesus Yang menjungkir Balikan sistem itu Dan Dengan banyak perkataan lain lagi Petrus Bersaksi Dan mendesak Orang-orang ini Mengatakan Beri dirimu diselamatkan Dari generasi yang jahat ini Istilah generasi Mengingatkan kita sama apa Generasi yang jahat Dan Tegar tengkuk Kalau dalam perjadian lama ya Generasi Angkatan Kurang lebih sama Dalam bahasa Ibrani itu Juga sama Untuk mengatakan Silsilah Generasi Angkatan Silsilah Mirip Kurang lebih Satu keluarga Makna yang sama ya Yaitu apa Yaitu Toledot Riwayat Masih berkeluarga Berkerabat Dengan Sebuah rumah Bayit House Masih berkeluarga Itu maknanya Jadi Beri dirimu Diselamatkan Dari Keluarga ini Dengan kata lain Ikatlah dirimu Dengan Perjanjian yang lain Dalam keluarga yang lain Itu sebabnya Kita orang-orang reform Membaptiskan anak-anak kita Selagi mereka masih bayi Sementara beberapa Orang yang lain Dari Denominasi baptis Misalnya Membaptiskan Ketika anak-anak mereka Sudah dewasa Jadi Mereka mempraktikan Credo Baptism Di baptis Berdasarkan pengakuan Anak bayi kan gak bisa Mengaku ya Maksudnya ngomong aja Gak bisa ya Masih seorang engkau Bukan seorang aku Jadi mana bisa bilang Aku percaya kepada Allah Bapak yang mengaku Seterusnya Yesus dalam Eses Gak bisa ya Mereka Mengatakan aku Percaya Gak bisa Mereka baru seorang engkau Engkau anakku Dia anakmu ya Mereka baru menjadi Orang kedua Dan ketiga saja Tetapi Orang kedua Dan ketiga ini Bisa diikut sertakan Dalam Suatu Covenant Suatu keluarga Dan kita merayakan itu Makanya kita Bukan mengatakan Baptisan kita adalah Sebagai Sebuah Credo Baptisan Tapi Phaedo Baptisan Baptisan Anak Dan Kalau Credo Baptisan berdasarkan Credal Credo Aku percaya Phaedo Baptisan berdasarkan apa Misalkan Geneologi Berdasarkan Gene Gene base Bukan Creed base Tapi gene base Berdasarkan Gen Tapi gen Bukan gen Dalam arti Material RNA DNA Dalam kromosom Kamu Bukan Tapi gen Dalam pengertian Itu Geneologi Silsilah Kamu Silsilah Loh Silsilah Kayak orang Israel Bapaknya siapa Mamanya siapa Silsilah Bukan Bukan Bapak dan mamak Daging Tapi bapak dan mamak Spirit Roh Seperti apa Perkataan Paulus Dalam surat Galatia Anak-anak Abraham Ada yang Menurut daging Ada yang Menurut roh Ada yang Berdasarkan Iman Abraham Ada yang Berdasarkan Material Genetika Dalam artian Kromosom DNA RNA Abraham Kalau berdasarkan RNA DNA Abraham Ya Kayafas Lebih cocok Tetapi Bukan itu Yang dihitung Di dalam Kristus Tapi berdasarkan Nama Yesus Keluarga Allah Di dalam Yesus Material Spirit Material Roh Yang sama Yang ada Dalam Yesus Ada pada Siapa Pada zaman Ini Nah itu Yang menandai Umat Yang mana Nah kita Membaptiskan Anak-anak kita Berdasarkan Itu Sebab Mereka Anggota Keluarga Kita Jadi Dikatakan Bagi Kamulah Janji itu Dalam Ayat ke 39 Bagi Anak-anakmu Dan bagi Semua orang Yang masih Jauh Sebanyak Yang akan Dipanggil Oleh Tuhan Allah Kita Bagi Kamu Yang Sekarang Mengaku Percaya Dan Dibaptis Bagi Kamu Yang tertusuk Hatinya Itu Ya Kredo Baptism Dalam Artian Kamu Sudah Dewasa Berdasarkan Imanmu Kamu Dibaptis Tapi Anak-anakmu Juga Janji Ini Juga Bagi Anak-anakmu Sebagai Suatu Bayang-bayang Suatu Bayang-bayang Yang sudah Dikenapi Bayang-bayang Dari sunat Yang sekarang Sudah Dikenapi Sunat Bisa Menurut Daging Menurut Paulus Sunat Bisa Menurut Roh Menurut Paulus Jadi Bisa Menurut Daging Bisa Menurut Roh Sunat Menurut Daging Yaitu Yang dipraktekan Sama orang-orang Yahudi Yang diterima Sama Yesus Sunat Menurut Daging Dia Dagingnya Disunat Lalu Kemudian Menjadi Tanda Bahwa Dia Sekarang Menjadi Anggota Dari Perjanjian Itu Tapi Sunat Bisa Menurut Roh Dan Itu Yang kita Praktekan Dalam Berbisahan Anak Yaitu Kita Mengakui Realitas Bahwa Tuhan Pun Berjanji Kepada Anak-anak Kita Bukan Hanya Kepada Orang Tuanya Tapi Yet Cukam Kita Mengecek Mengkonfirmasi Janji Itu ya Makanya Waktu mereka Dewasa Kita Mengecek Dengan Lalu Kemudian Dengan Banyak Perkataan Lain Lagi Dia Bersaksi Mendesak Mereka Ya Tadi Sudah Saya Bahas Memberi Diri Diselamatkan Dari Angkatan Yang Jahat Angkatan Yang Tegar Tengkuk Ini Jadi Basically Itu adalah Generasi Yang Waktu Itu Sudah Memberontak Sekian Ribu Tahun Terhadap Perintah Tuhan Beri Dirimu Diselamatkan Dari Generasi Itu Lalu Orang-orang Menerima Perkataan Itu Kemudian Dibaptis Jumlah Mereka Tiga Ibu Kata Menurut Menurut Catatannya Lukas Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Rasul-rasul Dan Persekutuan Dalam Memecahkan Roti Dan Berdoa Elemen Elemen Di dalam Hidup Yang Baru Dicatat Oleh Lukas Disini Adalah Ketekunan Dalam Pengajaran Yang Pertama Jadi Orang-orang Ini Bukan Orang-orang Yang Pokoknya Mereka Udah Dibaptis Jadi Milik Gereja Ya Sudah Mereka Pokoknya Identitas Sudah Diganti KTP Sudah Diganti Register Ulang Di Kependudukan Sekarang KTP Kristen Sudah Selesai Urusannya Bukan Jadi Rasul-rasul Ini Tidak Bergembira Karena Jumlah Anggota Gereja Nambah Bukan Sekarang Kita Jadi 3000 Kalau Bikin Demo Romawi Repot Keluar Biaya Lebih Besar Jaga 3000 Sekarang Jaga 3000 Orang 6 kali Lipat Wah Ini Lebih Banyak Tapi Bukan Itu Poinnya Poinnya Itu Mereka Itu Perlu Diajar Sebab Banyak Hal Dalam Pengertian Mereka Yang Belum Lengkap Seperti Murid-murid Sudah Belajar 3 tahun Masih Belum Mengerti Sehingga Perlu Dijelaskan Lagi Yesus Yang Bangkit Dalam Sebuah Perjalanan Ke Emmaus Mereka Tercelikan Matanya Oh Itu Artinya Ayat-ayat Ini Dalam Perjanjian Lama Demikian Mereka Perlu Ikut Bible Study Petrus Seperti Orang-orang Di Berea Ikut Bible Study Paulus Dua Tahun Mereka Ikut Bible Study Supaya Ngerti Apa Yang Mereka Boleh Harapkan Dan Tidak Boleh Harapkan Di Dalam Kristus Yesus Mereka Bertekun Di sana Mereka Bertekun Bukan Dalam Pengajaran Mereka Bertekun Dalam Persekutuan Fellowship Koinonia Mereka Bertekun Dalam Memecah Roti Dan Berdoa Mereka Bertekun Dalam Hal-hal Ini Hal-hal Yang Menjadi Bisnis Gereja Bisnis Dalam Arti Yang Positif Urusan Gereja Urusan Gereja Bukan Mengorganisasi Demonstrasi Untuk Kenaikan Upah Misalnya Demonstrasi Untuk Mencegah Penggusuran Bukan Itu Urusan Lembaga Yang Lain Yang Orang Kristen Kalau Mau Join Silahkan Kita Perlu Doakan Kalau Cause Mereka Itu Justified Kita Perlu Mendukung Juga Tetapi Itu Bukan Urusan Atau Qualifying Aspek Dari Gereja Bukan Gereja Tidak Terpanggil Atau Punya Tugas Yang Fokus Disana Bukan Mengubah Masyarakat Gereja Itu Tujuan Adanya Bukan Mengubah Cara-cara Hidup Atau Kebudayaan Atau Menjadi Apa ya Agen Yang Menggolkan Suatu agenda Politis Tertentu Dalam Dunia Ini Bukan Tapi Tujuan Gereja Adalah Menjadi Orang Percaya Tujuan Gereja Menjadi Kumpulan Murid-murid Kristus Dan Kalau Kita Melakukan Itu Kita Berfokus Melakukan Itu Dunia Ini Akan Berubah Tanpa Bisa Mereka Tahannya Seperti Daging Itu Akan Berubah Kalau Garam Menjadi Garam Dan Garam Ada Di Sana Kalau Garam Nggak Di Dalam Daging Itu Daging Nggak Berubah Tapi Kalau Yang Ada Dalam Daging Itu Bukan Garam Tapi Daging Juga Misalnya Atau Air Ya Daging Nggak Berubah Daging Itu Tidak Akan Tertolong Untuk Lebih Awet Kalau Garam Berubah Jadi Daging Dalam Perumpamaan Garam Dan Teram Garam Itu Menolong Daging Menjadi Lebih Awet Kalau Garam Jadi Garam Tapi Garam Tidak Berkumpul Di Gudang Garam Atau Berkumpul Di Pot Garam Tapi Garam Nyebar Ke Daging Dan Daging Akan Transformasi Kira-kira Itu Dalam Pikiran Benedict Dari Nursia Juga Dalam Pembahasan Dari Alastair McIntyre Juga Rob Dreyer Dalam Benedict Option After Virtue Alastair Membahas Mengenai Itu Yaitu Gereja Yang Dalam Abad Kelima Pada Masa Dekadensi Kemerosotan Dari Eropa Setelah Penyerbuan Bangsa Barbar Yang By the Way Juga Sementara Kristen Cuman Dari Versi Yang Agak Bidat Arianisme Mereka Kemudian Mengalami Dekadensi Peradaban Tapi Mengapa Kita Sekarang Masih Memiliki Cartan-cartan Mengenai Pemikiran Yang Tinggi Dan Bagus Dari Masa Yunani Dan Romawi Jawabannya Karena Dipertahankan Sama Para Segala Tulisan Tulisan Bapak Gereja Tulisan Filosofi Kebudayaan Sastra Dan seterusnya Mereka Melakukan Pekerjaan Yang Sederhana Mereka Just Jadi Orang Kristen Dalam Dunia Yang Semakin Gelap Mereka Jadi Murid Tuhan Karena Itulah Panggilan Kita Dan Dunia Tak Bisa Menggantikan Kita Mengenai Itu Kalau Bukan Kita Yang Jadi Kristen Siapa Yang Jadi Kristen Kalau Bukan Kita Yang Jadi Murid Tuhan Siapa Yang Jadi Murid Tuhan Cuman Kita Yang Bisa Jadi Kristen Dalam Artian Itu Panggilan Hidup Kita Dan Tuhan Bisa Memakai Kita Kalau Dia Mau Memakai Kita Dan Dia Memakai Kita Dengan Caranya Yang Mungkin Kita Tahu Mungkin Kita Ngerti Mungkin Kita Ngerti Yang Pasti Kalau Kita Tanya Petrus Itu Bikin Mandat Budaya Ata Tidak Petrus Itu Bikin Mandat Budaya Bikin Demonstrasi Anti Aborsi Misalnya Atau Demonstrasi Anti Apa Misalnya Anti Gerakan Feminis Misalnya Atau Demonstrasi Whatever Anti LGBT Apakah Petrus Melakukan Hal-hal Itu Apakah Paulus Melakukan Hal-hal Itu Saya Kira Tidak Sih Mereka Berfokus Kepada Becoming Christian Becoming Christians Dan Ketika Mereka Berfokus Kesana Kemudian Anehnya Tuhan Bisa Memakai Mereka Untuk Mengubah Zaman Dan Memang Zaman Berubah Zaman Berubah Sudah Bisa Googling Googling Sedikit Nama Tom Holland Tapi Bukan Spiderman Jadi Mesti Tom Holland Oxford Bukan Tom Holland Spiderman Seorang Sejarawan Ateis Tom Holland Dan Dia Mengamati Dia studi Mengenai Sejarah Romawi Kuno Dan Dia sangat seneng Dengan budaya Romawi Kuno Karena Gagah Agresif Maco Maskulin Tapi Kemudian Dia Makin Studi Dekat Makin Detail Dia studi Makin Dia sadar Gue tuh Kagum Dengan Orang-orang Yang aneh Yang mana Gue itu Akan ngeri Kalau mereka Masih ada Dan Gue Menyadari Bahwa Gue Kalau dulu Identify Diri Gue Sebagai Orang Romawi Etosnya Gue Salah Tom Holland Yang ateis Mengatakan Saya belakang Menyadari Saya tuh Bukan Romawi Saya tuh Kristen Tapi Saya ateis Saja Tapi Saya tuh Punya Mindset Yang Kristen Banget Gitu Cangkang Gue tuh Kristen Yang gue Hargai Banget Yang gue Ngeri Banget Itu Kas Orang Kristen Misalnya Apa Gue Ngeri Waktu Mendengar Julius Caesar Kampanye Politik Dengan Membangga Banggakan Dia Sudah Membunuh Satu Juta Orang Go Hanya Untuk Mendongkrak Popularitas Politik Dia Di Roma Dia Bangga Bangga Gue udah Bunuh Satu Juta Orang Go Untuk Bilang Gue tuh Hebat Gak ada Orang Yang protes Kandidat Politisi Kayak gini Bahaya Melanggar Hak Asasi Manusia Banyak Gak ada Yang protes Soalnya Romawi Terima Itu Gak ada Hak Asasi Orang Go Gak ada Hak Orang Roma Ada Disesah Gak Boleh Karena Dia Warga Negara Rom Itu Menghina Kaisar Menghina Roma Menyesah Warga Negara Romawi Apalagi Menyalipkan Gak Boleh Tapi Kalau orang Go Siapa yang Peduli Lu Jadiin Kornet Juga Gak ada Peduli Makanan Anjing Silahkan Kalau Lu Bisa Orang Go Galia Asterix Obelix Orang Go Cuman Dalam Imanjinasinya Pengarangnya Asterix Obelix Orang Go Menang Sama Roma Enggak Mereka Digiling Sama Roma Lembut Lembut Jadi Orang Orang Seperti Ini Kata Tom Holland Gue Ngeri Dengernya Gue Lihatnya Kayak Kok Kayak Gini Dan Dia Mengatakan Kok Bisa Orang Romawi Jadi Kita Jadi Orang Eropa Kok Bisa Jawabannya Karena Injil Bukan Karena Paulus Dengan Conscious Bikin Program Christian Worldview Studies Atau Whatever Indoktrinasi Filsafat Kristen Atau Whatever Di dalam Sekolah Sekolah Romawi Tidak Karena Mereka Merayakan Datangnya Kerajaan Allah Di dalam Yesus Karena Mereka Membaca Kitab Kitab Suci Mereka Menyanyi Bersama Mereka Berdoa Mereka Mempraktekannya Belas Kasihan Di dalam Masa Perjanjian Lama Yang Kita Lihat Praktik Sosialisme Di dalam Kisah Rasul Ini Tentu Bukan Marksisme Leninisme Mauisme Di dalam Tulisan Lukas Tidak Kebalik Keliru Ini bukan Komunisme Dalam tulisan Lukas Karena Komunisme Baru abad Ke 19 Versinya Mao Lenin Trotsky Dan seterusnya Ini kan abad Pertama Tidak Mungkin Kebalik Cara Pikirnya Yang Paling Banter Kita Bisa Katakan Seperti Irif Fromm Katakan Bahwa Marksisme Punya Akar Di dalam Yudaisme Paling Banter Itu Dan Memang Ada Akarnya Di dalam Kalau kita Lihat Misalnya Dalam Keluaran Pasal 16 Keluaran Pasal 23 Yaitu Dalam Perintah Mengenai Sabat Perintah Mengenai Tahun-tahun Ketujuh Tahun-tahun Sabat Dan nanti Perintah Mengenai Tahun Yobel Yang Dirayakan Tahun Yobel Itu Apa Tujuh Kali Tujuh Tahun Berikutnya Tahun Yobel Tahun Yobel Tahun Ke 50 Dan 50 Itulah Penta Kosta Hari Ke 50 Dan Apa yang Kita Rayakan Dalam Penta Kosta Yang Kita Rayakan Adalah Itu Yobel Super Sabat Super Tahun Sabat Dan Kalau Sabat Merayakan Apa Sabat Merayakan Bahwa Manusia Bukan Untuk Kerja Tapi Kerja Untuk Manusia Manusia Bukan Untuk Keunggulan Dan Prestasi Untuk Manusia Tapi So Manusia Bukan Hari Sabat Hari Sabat Untuk Manusia Demikian Tahun Yobel Itu Merayakan Belas Kasihan Atas Kekejaman Mengorbankan Manusia Di Atas Altar Keunggulan Dan Pengakuan Bukan Itu Visi Dari Kerajaan Allah Visi Dari Kerajaan Allah Adalah Ini Keluaran Pasal Yang Ke Ayat 12 Sampai 31 Dan Keluaran 23 Ayat 10 Sampai 13 Sebenarnya Bisa Melihat Sabat Diberikan Untuk Apa Sabat Diberikan Supaya Hamba Hamba Yang dipenuhi Ro'ala Yang juga Hamba Hamba Agar Hamba Boleh Berisirahat Agar Tanah Boleh Berisirahat Agar Hewan Hewan Liar Boleh Makan Agar Orang Miskin Yang Tidak Punya Alat Produksi Mereka Tidak Punya Tanah Bisa Makan Dalam Tahun Sabat Itu Dan Dalam Tahun Yobel Itu Ada Perayaan Apa Ada Perayaan Bahwa Manusia Manusia Yang Diciptakan Tuhan Tidak Harus Menjadi Budak Manusia Tidak Harus Menjadi Budak Manusia Dimerdekakan Oleh Allah Yang Menciptakannya Yang Memanggil Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Ini Yang Dirayakan Dalam Tahun Sabat Yang Dirayakan Dalam Pentakosta Yang Disaksikan Oleh Hidup Bukan Perkataan Bukan Apologetika Bukan Logika Yang Kuat Bukan Perdebatan Tapi Kehidupan Dari Orang Yang Percaya 3530 Orang Ini Berikut Mereka Yang Sudah Percaya Sebelumnya Dalam Persekutuan Mereka Mereka Merlakukan Sesuatu Yang Bukan Sosial Utopia Seperti Ong Rizal Simong Sosial Utopia Yang Kemudian Jadi Sosialisme Pada Zaman Revolusi Industri Di Tangan Orang Orang Seperti Robert Owen Dan Diteruskan Nanti Trotsky Lenin Dan Seterusnya Bukan Bukan Seperti Itu Bukan Ingin Mendirikan Menghadirkan Dengan Paksa Kerajaan Allah Di Bumi Pada Waktu Saya Dengan Cara Saya Bukan 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 Dengan Itu Mereka Menyaksikan Kemurahan Hati Tuhan Yang Memanggil Mereka Keluar Dari Rumah Perbudakan Dan Memanggil Mereka Sebagai Umat Yang Murah Hati Sebagai Umat Yang Mana Mereka Tidak Menyembah Kepada Berhala Kalau Sudah Melihat Bagian Bagian Keluaran Tadi Saya Sudah Katakan Itu Di Akhir Bagian Bagian Itu Musa Mengingatkan Penyembahan Berhala Waspadalah Terhadap Berhala Lu Ini Ngomongin Sahabat Kok Ngomongin Berhala Kenapa Karena Diperbudak Oleh Kerja Dan Pencapaian Gerakan Apa Di Cina Jadi Kerja Satu Hari 10 Jam 16 Jam 7 Hari Seminggu Saya Lupa Gerakan Apa Itu Satu Penyembahan Berhala Manusia Buat Kerja Efisiensi 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 Makin Murah Makin Murah Makin Murah Biaya Produksi Dan Makin Cekik Makin Cekik Makin Diperas Orang Orang Makin Tidak Punya Pilihan Kita Outsource Ke Bangladesh Kita Outsource Ke Vietnam Sudah Pasti Bukan Kita Outsource Ke Jerman Pasti Bukan Outsource Ke Swiss Pasti Outsource Itu Ke Bangladesh Ke Vietnam Ke Tau Mana Lagi Orang Orang Yang Mampu Kerja Dan Bisa Kerja Dengan Upah Seminim Mungkin Kita Cekik Sampai Habis Habisan Demi Apa Demi Kenyamanan Kehebatan Keunggulan Yang Kita Tidak Nikmati Kita Tidak Nikmati Tas Yang Harganya 300 Juta Dengan Tas Yang Harganya 400 Juta Itu Bedanya Apa Apa Bedanya Mobil Yang 2 Miliad Dengan 20 Miliad Apa Bedanya Naik Bugatti Veyron Sama Naik Meibah Tidak Gitu Jelas Selain Pengembangnya Tidak Gitu Jelas Selain Orang Yang Membutuhkan Pengakuan Dan Identitas Itu Tidak Gitu Jelas Saya Bukan Mengatakan Excellence Itu Tidak Penting Tentu Saya Suka Dengan Mesin Saya Suka Dengan Pencapaian Pencapaian Teknik Yang Bagus Bagus Saya Tau Itu Tapi Saya Kira Pada Akhirnya Itu Semua Buat Apa Dan Itu Semua Menghadirkan Apa Dalam Hidup Anak Manusia Khusus Yang Paling Lemah Menghadirkan Apa Di Atas Altar Apa Kita Kemudian Merayakan Sesuatu Apa Yang Kita Rayakan Sebetulnya Dan Itu Adalah Penyembahan Berhala Saya Kira Penyembahan Berhala Orang-orang Yang Mengatakan Greed Is Good I Think Mereka Menyembah Berhala Greed Is Not Good Selalu Destruktif Bagi Si Greedy Apalagi Bagi Orang Yang Dikorbankan Oleh Si Greedy Greed Is Never Good Dan Siapa Yang Bisa Membebaskan Kita Pertolongan Kita Yalah Dalam Nama Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Dia Sudah Menolong Kita Dia Sudah Boleh Merdeka Untuk Membagi Bagikan Kepada Semua Orang Sesuai Dengan Keperluan Masing Masing Itu Juga Dirayakan Dalam Hukum Mengumpulkan Mana Mengumpulkan Mana Itu Mereka Mengumpulkan Banyak Tidak Berkelebihan Yang Mengumpulkan Sedikit Tidak Berkekurangan Setiap Orang Seturut Dengan Keperluannya Dan Dari Setiap Orang Seturut Dengan Kemampuannya Ini Bukan Penemuan Dari Para Sosial Utopis Ya Bukan Walaupun Dia Pakai Itu Juga Tapi Bukan Penemuan Dia Itu Perjanjian Lama Yang Manusia Tidak Bisa Terapkan Kecuali Roh Tuhan Menggerakkan Dia Kecuali Roh Allah Memenuhi Sekelompok Besar Orang Ini 3000 Orang Can you Imagine Makanya Tidak Heran Mereka Begitu Disukai Orang Orang Mengetahui Ada Sesuatu Yang Menggentarkan Mereka Takjub Dalam Terjemahan 1974 Dikatakan Mereka Ketakutan Memang Misleading Ketakutan Takut Lihat Hantu Tapi Takjub Lebih Tepat Mereka Speechless Dipenuhi Dengan All Ketakjuban Kenapa Sebab Menakutkan Menggetarkan Seperti George Fox Katakan Kenapa Mereka Disebut Sebagai Kaum Quaker Karena Mereka Mengatakan Di Salah Satu Persidangan George Fox Mengatakan Dengan Gentar Berdiri Di Hadapan Allah Lalu Si Hakim Mengatakan No Tuhan Fox Kami Yang Gentar Menghadapi Kalian Kami Gentar Menghadapi Kejujuran Ketulusan Kesungguhan Kalian Dalam Mengikut Tuhan Kalian Walaupun Tuhan Kalian Tentu Kami Tidak Bisa Accept Sebagai Kristen Main Stream Dan Seterusnya Tapi Itu Urusan Kepercayaan Bisa Masing-Masing Tapi Yang Pasti Ketulusan Kalian Kecujuran Kalian Bikin Kami Gemetar Makanya Mereka Sesuai Kaum Quaker Gemetar Karena Mereka Menggetarkan Katanya Konon Dalam Persidangan Itu Sebab Mereka Speak the Truth to Power Katanya Ya Seperti Itu Kesaksian Semacam Itu Saya Kira Yang Memenuhi Kehidupan Jemaat Mula-mula They Speak the Truth to Power Dan Mereka Sendiri Embodied Truth Menjawantahkan Mendarah Dagingkan Kebenaran Dan Kebaikan Dan Keindahan Dari Tuhan Maka Mereka Eksistensinya Menggetarkan Bukan Hanya Orang Kristen Tapi Semua Orang Eksistensi Yang Berbahaya Dan Mengundang Risiko Tetapi Menjadi Agen Perubahan Bukan Karena Pengen Merubah Mereka Menjadi Agen Perubahan Dan Eropa Tidak Sama Lagi Bukan Romawi Lagi Tidak Menyembah Zeus Lagi Sekarang Populasi Menyembah Zeus Berapa Persen Dalam Dunia Ini Kok Bisa Padahal Kristen Itu Dianiaya Disingkirkan Begitu Rupa Agastin Bilang Ini Mujizat Yang Paling Besar Ini Gereja Kok Tetap Ada Dan Malah Makin Berkembang Mujizat Besar Sekali Karena Di Abad Pertama Dianiaya Sebegitu Rupa Jawabannya Karena Mereka Dipenuhi Ro'alah Mereka Menjadi Orang Kristen Saya Kira Itu Aja Si Panggilan Kita Menjadi Orang Kristen Do The Right Thing Mari Kita Masuk Dalam Doa Kami Bersyukur Untuk Segala Kemurahan Atas Kami Bersyukur Engkau Tidak Menyerah Dengan Kami Engkau Tidak Menyerah Dengan Kegagalan Demi Kegagalan Projek Projek Mu Dalam Dunia Ini Dan Kami Percaya Roh Yang Menciptakan Dan Menata Jagad Raya Ini Roh Yang Mengisi Setiap Celah Celah Menggerakkan Setiap Serabut Sel Dan Syaraf Dan Tulang Kami Roh Rohmu Yang Sama Yang Telah Menciptakan Kami Kembali Melahir Barukan Kami Roh Kiranya Menggerakkan Kami Mengisi Kami Sebagai Umat Dalam Komunitas Ini Sehingga Kami Boleh Menjadi Orang Orang Kristen Menjadi Orang Orang Yang Mengikuti Yesus Yesus Yang Adalah Mesias Yang Seperti Itu Kebodohan Bagi Dunia Ini Batu Sandungan Bagi Orang Orang Bersunat Kiranya Engkau Memakai Kami Kiranya Engkau Memenuhi Kelompok Ini Supaya Di Dalam Kelompok Ini Ada Sesuatu Untuk Kami Syukuri Dan Dunia Syukuri Dan Engkau Berkenan Memakainya Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin